فَقُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهِ حَلَالًا طَيِّبًا Maka makanlah, nikmatilah dari rezeki Allah Yang mana Allah menjelaskan halalan tayyibah Di sini Allah menerangkan dengan rincian Setelah Allah menyebut, makanlah dari rezeki Allah Yang mana? Halalan tayyibah Yang halal baik Halal baik Halal dari caranya halal Dia mendapatkannya dari yang halal Tayyiban baik, baik dari semua sisinya Baik dari gizinya, baik dari yakni makannya Baik dari cara makannya Baik dari zatnya Baik dari yakni bahannya Baik dari segi manfaatnya Karena di sini nakirah Nakirah itu kan dari segala sisi Ya baik Dan tentunya Halalan tayyibah Kehalalan dan kebaikan rezeki Adalah karunia Allah yang sangat besar Yang mana ini Senantiasa Kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala Rizqan halalan tayyibah Karena rezeki yang halal Karena rezeki yang halal Dengan makna juga kebaikan yang banyak Dengan makna juga kebaikan yang banyak Manfaat yang banyak Dan dalam kebaikan kebaikan Dan tayyiban Rezeki yang baik Ini menentukan Rezeki yang baik menentukan Apa yang masuk dalam tubuh manusia Yang mana dengan adanya Yang masuk yang baik Maka akan tumbuh Baik Akan tumbuh muncul baik Mungkin Tumbuh Kulitnya Tumbuh dagingnya Tumbuh tulangnya Ya Tumbuh Ya ini Fisiknya Dengan kebaikan Dan yang munculkan kebaikan lagi Maka Allah merintahkan dua ini Halalan tayyibah